Teka-teki perebutan tapu kekuasaan di pemilihan Presiden 2024 semakin menghangat seiring hasil survei terbaru dari Lembaga Surufa Indonesia Hasil survei yang dirilis pada Rabu 30 Agustus 2023 mengungkapkan preferensi publik yang cemerlang Untuk 3-2 calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedang naik daun Prabowo Subianto Erick Thohir, Ganjer Pranowo Erick Thohir, dan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono Menurut survei LSI yang melibatkan 1.220 responden dari berbagai pencuru Nusantara Padantiga hingga 9 Agustus 2023 Persaingan ketat menjadi sorotan utama Dalam simulasi tiga nama tertutup, nama Ganjer Pranowo mencuri perhatian dengan 37% dukungan Sementara mantan jenderal Prabowo Subianto memuntit dengan angka mencengangkan 35,3% Terketinggalan Anies Baswedan juga menempatkan diri dalam pertarungan seru ini dengan 22,2% Dengan tiga nama itu terjadi pertarungan ketat-atara Ganjer dan Prabowo Subianto Ungkop Caya Dianan, Direktur Eksekutif LSI, saat merilis hasil survei daring Perang polling ini juga membongkar preferensi calon Wakil Presiden yang dianggap pasangan yang paling tepat Erick Thohir, tokoh tangan kanan dibalik kesuksesan BUMN, berhasil mencuri hati publik dalam sejumlah skenario Bagi pendukung Pramowo, Thohir mendapatkan dukungan besar dengan 15,9% suara Sementara itu, Ganjer Pranowo dan Anies Baswedan juga tak mau kalah dalam pencarian pendamping emas Dengan Thohir juga menjadi favorit utama dengan masing-masing 17% dan 15,4% dukungan Survei ini memperlihatkan bahwa publik benar-benar tenggelam dalam euforia politik menjelang pemilu 2024 Meski masih ada waktu hingga pemilihan resmi, namun preferensi publik yang semakin jelas ini menjadi tantangan Bagi para calon untuk terus meraih kepercayaan dan dukungan rakyat Survei ini dilakukan dengan metodologi mutakhir, teknik multitas random sampling dan memiliki margin of error sekitar 2,9% Sehingga menghasilkan gambaran akurat dari didamika pilihan masyarakat Indonesia Jujang Harapan Rakyat Online